Selamat pagi para mahasiswa produk desain engineering gelas LR72e Kita lantukan hari ini pembuktian dari PD Esak yang belum tuntas waktu itu ya Ada yang sudah buka tak? Muncul di Sebab yang di sini sama yang di apanya belum tentu sama ya Ada yang coba satu orang aja untuk tahu aja Supaya recordingnya nggak dengar Maksudnya suaranya ada gambarnya nggak ada Ada yang sukarelawan Yang buka no book ya Oke Jadi hari ini kita masuk dengan PD Esak ya Waktu itu sudah pembuktiannya sudah ya? Pada Esak Halo Eh bahkan sudah contoh Contoh belum? Belum ya Oke Pada Esak Yang kita sudah buktikan Sampai rumus kalau salah PD Esak kan M X, Y, D, E Ditambah N X, Y, D, Y Sama dengan 0 Kemudian Kalau do M per do Y nya Sama dengan do N per do X Jangan terbalik ya Jangan do M per do X sama dengan do N per do Y Kadang-kadang sama tapi itu Tidak benar syaratnya Jadi syarat yang benar itu ini Do M per do Y Sama dengan do N per do X Maka ini PD nya adalah PD Esak Ya Kemudian Cara mencari PD Esak ada dua cara Bisa kita integralkan yang pertama Jadi fungsi dari dua variabelnya adalah Integral dari Yang pertama itu yang D X ya Berarti M X, Y, D, E Ditambah dengan konstanta Apa? Kalau ini D X ini apa? Yang sama Kalau ini D X ini Y Jadi kalau ini integral M X, Y, D X Ada D X ini Y Kalau ini D Y ini D X Terus ya Hubungannya Turunan fungsi ini Terhadap Y Berarti ini do F per do Y F ini diturunkan terhadap Y F diturunkan terhadap Y Berarti do F per do Y Sama dengan pasangan ini Pasangan M apa? N ya kan? Pasangan M X, Y adalah N X, Y Jelas sampai sini? Halo Oh diam aja Anda jelas enggak? Mingguan lalu sampai sana enggak? Saya butuhin satu lagi ada Yang kedua adalah fungsi X, Y Contoh rasanya belum Contohnya Kalau yang belakang kita integralkan Integral N X, Y, D Y Sama Ditambah apa? Konstanta apa sih? Kalau ini D Y Sini C Konstanta apa? X Lain ya Jadi ini D X Y Kalau D Y X Turunan F Tadak X ini Adalah do F per do X Sama dengan pasangan dari N Pasangan dari N apa? M Dikak kaki kan? Halo Kalian sini pendiam deh No comment Jelas enggak? Bisa deh Kalau saya habis ini enggak? Coba Dia catatan ya Yang terakhir Bisa Atau Saya buka yang Saya ketahuan sih Yang saya buka Yang file yang sebelumnya Sebelumnya Ada di Ini di base ya Base Buka base Coba Nah Yboardnya Yang pertama Yang ketujuh kan Waktu Mulu lalu Itu Pemilu ya Waktu Mulu lalu Lama Maka Kita lihat yang paling bawah Tidak usah tanya anda Lihat sini aja Beneran tak Sama kan? Itu dia kan? Lalu kan itu? Halo Itu yang terakhir Nah Baru kita masuk Contoh ya Masuk contoh Kita masuk ke Yang ini Kita masuk contoh Nah Contohnya Saya ambil 3X Korang Y Dikurang Y DX Ditambah X Pangkat 3 Dikurang X Ditambah 2Y DY Sama dengan 0 Ini contohnya Yang kita cari Solusi Umum PD Ya Yang kita cari Solum PD Solusi Umum PD Yang pertama ini Kita namakan Apa? Yang keduanya Apa? Apa? MM Nanti ada yang kita pakai PQ Ada kalau PD yang tidak eksat Dapat dieksatkan Jadi ini adalah M X Y Ini adalah N X Y Jelas Nah Kita misalkan Jadi ini M X Y Adalah Fungsinya 3X Kuadrat Y Dikurang Y Sedangkan N X Y Adalah S Pangkat 3 Kurang X Ditambah 2Y Oke Nah Sesuai dengan Seharatnya Kalau dia PD X Akan berlaku Do M Per Do Y Sama dengan Do N Per Do N Ada yang Tadi Maaf Yang buka Nombok Sudah Maaf Ada Coba buka Ya Hah Gimana Oh sorry Sorry Ya udah Maksud saya itu Rekamannya Supaya Ya Kalau ada Bisa Ya Nggak apa-apa Oke Karena kalau disini Kelihatan Tapi belum tentu Di Di Rekamannya Oke Disini kita cari Do M Per Do Y Disini kita cari Do N Per Do X Hah Oh terus ya Oh iya Oke Berarti join ya Ada Terima kasih itu bisa Ya salah satu indikator Saya enggak enggak Oke kita coba Ya saya Tujuannya adalah Supaya Recordingnya itu Lengkap Karena sayang kan Ya Anda Nah Sekarang kita cari Do M Proye Yang baru datang kan Tinggi itu Apa AC Di Teratakan Jangan dimatin Jangan dimatin Di latar Ya Nah turun ke Ya Terima kasih Jadi Do M Proye Kita lingkari Y Ya Y nya kita Lingkari Eh Jadi warna hijau Supaya beda Kita lingkari Warna Y Kalau Do N Pro Do X X Fungsi X nya yang kita Ya Fungsi X nya yang kita lingkari Artinya Itu yang kita Turunkan Yang kita Diferensialkan Jadi 3 X kora Y Ini artinya 3 X kora nya adalah Sebagai Konstanta Pengali Ikut sebagai Pengali saja Y turunannya berapa Satu Nah Y yang belakangnya Min Y Min Y turunkan Terhadap Y satu enggak Halo Jelas ya itu Ya Kalau 3 X kora Y 3 X kora nya adalah 3 X kora nya adalah Konstanta pengali Y diturunkan satu Min Y Y nya Diturunkan satu Jadi hasilnya ini adalah 3 X kora Min satu Ya 3 X kora Min satu Oke Kemudian Do N Pro X Diturunkan Terhadap Fungsi X saja Jadi X pangkat 3 Kita turunkan berapa N 3 Kali X pangkat N Min satu 3 kora 1 2 enggak Gak skoran Jelas ini Ini Sejak di SMA Sudah dapat ya Jadi N 3 Kali X pangkat N Min satu 3 kora 1 2 Kita dikurang X turunannya berapa 1 2 Y konstan Bukan fungsi X Maka turunannya 0 Ini turunan parsial Terjajar kan Turunan parsial Halo Dami Ibu Siti Turunan parsial Itu artinya Kali turun Terhadap X Fungsi X Yang kita turunkan Kalau ada pengali Dari Di luar itu Dinamanya konstanta Konstanta pengali Ikut sebagai pengali saja Sehingga ini hasilnya adalah 3 X kora min satu Samakah Do M per do Y Dengan do N per do X Sama Maka kita tulis Do M per do Y Sama dengan Do N per do X Nah ini merupakan Syarat dari Pd X Tiba-tiba ini Dan ini sama Maka Pd ini adalah Pd X Pd X Baik Nah untuk mencarinya Ada dua cara Yang tadi kan Kita mencari fungsinya Ada dua cara Sebenarnya kalau Kalau bentuknya satu Integranya rumit Yang di depannya rumit Yang sekian D X Sekian D Y nya Benerhana Kita boleh pilih Tapi dalam ujian itu Ada pilih salah satu ya Jangan dua-duanya Sama sih Jadi Nah kita mau cari ini Ini Tentu saya coba dua-duanya ya Oke dan Ini kan saya berikan Kalau ini pasti Ini kan tertulis di Apa namanya Powerpoint Atau BPT Kalau Rekaman Resultingnya Bisa aja Tidak ter-record Ter-record Tapi suara saya Gambar Tulisannya ini Tidak masuk Itu terjadi pada Pertama dulu ya Pilih pertama Baik Jelas Nah kita mulai yang pertama Fungsi dua variable Itu adalah Apa Jadi kalau integralnya ini M Berarti M ya Ditambah yang pertama Integral M X, Y D X Ditambah konstanta apa Lain dengan D X apa Y Pasangan ya kan Hubungannya Turunan Turunan F Terhadap Y Apa Apa turunan pasien F terhadap Y Do F Berdo Y Sama dengan Pasangan Dari M X Pasangannya apa Eket M Atau PQ Gitu ya M M Jadi pasangannya apa M Halo Jelas gak Sini Nah ini yang Dipakai nanti Untuk mencari Konstanta Konstanta apa ini Konstanta Y nya Yang kita mencari Pake hubungan ini Sini jelas Yang tadi Saya ulang lagi Yang tadi Yang terakhir Baru saya isi Jadi fungsi X, Y Sama dengan Integral Nah M nya berapa M nya adalah 3 X Korat Y Min E Min Y Betul ya 3 X korat Y Min Y D X Ditambah Konstanta Y Ya Diperhatikan Nah berapa nih Jadi fungsi Dua variabelnya Adalah Nah integral ini Hati-hati juga Diperhatikan ya Karena ini Tadak DX Berarti yang Kita integrakan X koran gak Halo Berarti 3 Y Ini apa Konstanta pengali Berarti dia Boleh keluar dari Integral gak Ya kan bukan X 3 Y Adalah konstan Jadi boleh keluarkan Tinggal lah Di dalamnya Integral X koran DX Min Y juga Integral Y Y DX Integral Y DX Y nya konstan Keluar DX Tambah Konstanta Y Jelas maksudnya Kalau terhadap DX Fungsi X saja Di dalam Kalau dia pengalinya Bukan X 3 Y Boleh keluar Ya Kalau Y saja Boleh keluar juga Ya Sehingga Fungsi Dari dua variabel Ini adalah 3 Y Kali A Ini kakur satu anda nih Integral dari X koran DX Seper Seper N plus 1 X pangkat N plus 1 Berarti Seper 2 tambah 1 Seper 3 X pangkat 2 Pangkat 3 Seper N plus 1 X pangkat N plus 1 Seper 2 plus 1 Seper 3 X pangkat 2 Pangkat 3 Dikurang Y kali Integral DX X Ditambah Konstanta Y Nah ini 3 Bisa Dikurang Tiga dengan Sepertiga Saya Dikurang Maka Fungsi X pangkat Y Adalah Ini Y kali S pangkat 3 Kita urutkan ya X dulu Jadi X pangkat 3 Y Min Ini juga Y kali X X Y Plus C Y Nah ini Inilah fungsinya Tetapi Dia mengandung C konstanta Y Konstanta Y kan Belen cari Iya kan Belen dapat Dari mana C Y ini dapat Pakai hubungan ini Tadi apa Di atas nih Do F per Do Y Sama dengan N A1, Y Kita turunkan nih Jadi sini kita cari Yang ini Kita cari yang ini Do F Do F per Do Y Yang kotak kuning ini Do F per Do Y Sama dengan apa Berarti kita turunkan Terhadap apanya Terhadap Y Lingkari Y nya Termasuk C Y Ya C Y diturunkan C A seri Y Oke X pangkat 3 Sorry X pangkat 3 Konstanta X pangkat 3 Konstanta pengali Y turunannya berapa Satu Min X Y X Konstanta pengali Y turunannya Satu Ya Satu Tambah C Y diturunkan C aksen Y Ini Do F per Do Y Ini apa Sama dengan apa Sama dengan N X Komajin Halo Jelas gak Kemudian X pangkat 3 3 kali 1 X pangkat 3 Min X Ditambah C A seri Y Sama dengan A N S, Y Berapa tadi Di soal yang sebelumnya Ini nih X pangkat 3 Kurang X Ditambah 2Y Eh Kesalin ya N S, Y nya adalah X pangkat 3 Dikurang X Tambah 2Y Ya X pangkat 3 Benar ya X pangkat 3 Dikurang Kurang apa Kurang X Ditambah 2Y Apa yang terjadi Anda lihat Ada yang sama gak X pangkat 3 Kiri kanan Coret Min X Kiri kanan Coret Berarti yang tinggal Apa C A sen Y nya berapa Sama dengan 2Y Sudah jelas Nah Kalau C A sen Y Diketahui Berapa C Y C Y Adalah Konstanta Y Adalah Integral dari C A sen Y DY Sama Y sama dengan Integral Y A sen DX Ya gak Paham masih Nah Kita masukkan nih Jadi integral dari Berapa tadi C Y C adalah 2Y Kita masukkan 2Y D Atau 2 nya Melikularnya Atau tetap Dapat 2 kali Integral dari Y pangkat 1 Apa Seper Integral Y pangkat N D Y Apa Seper N plus 1 Y pangkat N plus 1 Jadi Seper 1 Tambah 1 2 Ya gak Lupa Lupa gak rumusnya Halo Integral dari Y pangkat N D Y Apa rumusnya Seper Pangkat N Plus 1 Y pangkat N Plus 1 Tambah C Kalau tak tentu Kan gitu kan Halo Saya catatkan situ ya Supaya ingat Jadi rumusnya Seper 1 Tambah 1 Y pangkat 1 kan Seper 1 Tambah 1 Seper 2 Y pangkat 1 Tambah 1 Y kuadrat Tambah C Lupa Tambah C Kemudian Seper 2 kali Seper 2 Bisa ditorep Maka Hasilnya Adalah Y kuadrat Ditambah C Baru anda jawab nih Jadi Solusi Apa Solusi umum PD Dalam hal ini PD esak ya Apa Fungsi X, Y Sama dengan 0 Bisa C Bisa 0 Tapi kalau anda Sini Tidak tambah C Tadi ini Ini sama dengan C Ambil sama dengan 0 Fungsi X, Y Sama dengan 0 Kira-C sudah ada Jadi tidak double C Paham maksudnya Tidak double C Jadi kalau Ada buku Mungkin ada Pak Di buku lain Ada X, Y Sama dengan C C-nya ada sini Sini C-nya hilang Tidak ada Ya itu tujuannya Kalau anda sudah pakai Tambah C Di sini tidak usah Oke ya Jadi ini diganti Nah Fungsi X, Y tadi yang Kotak kuning ini mana Ini dia Fungsi X, Y nya Mana X pangkat 3, Y Iya kan X pangkat 3, Y Kurang X, Y Tambah C, Y X pangkat 3, Y Kurang X, Y Tambah C, Y Nah C, Y nya kan Sudah tahu kan Ganti Jadi X pangkat 3, Y Dikurang X, Y Nah C, Y nya adalah Y kuadrat Tambah C Sama dengan 0 Sudah selesai Mungkin ada buku lain juga C-nya dipindahkan ke kanan Jadi Min C Min C adalah C juga Jadi C seorang Pindah Tapi tidak usah Begitu saja Naktapati atau 0 Oke ya Jelas sampai sana Halo Ya Ya Tapi ada buku lain mungkin Fungsi X, Y F Dalam kurung X, Y nya Sama dengan C Dengan catatan Batu cari C, Y Dapatnya Y kuadratnya nih C nya tidak ditulis Sama saja yang jadi kan Cuma C nya berada di sebelah kanan Gitu Jadi Saya ganti aja Lebih gampang Yang di C, Y nya Ada tambah C Tapi Fungsi X, Y Solusi umum PD nya Sama dengan 0 Oke ya Ini cara pertama Cara keduanya Sebentar lagi Cara keduanya Ada Pertanyaan Any questions So far 5, 4, 5, 6, 6 Video berikutnya Asal Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Fungsi X, Y yang kita integralkan yang belakangnya. Integral dari N, X, Y, DY. Maka ini tambah konseranta apa? Kalau ini DY, sini apa? X. Jangan sama ya. Nah, hubungannya. Turunan dari F terhadap... Tadap apa? X. Apa itu? Turunan, turunan parsial. F terhadap X. Jadi, 2F per 2X. Sama dengan pasangan dari N. Pasangan dari N. M. Ya enak? M tiga kaki. Nah, ini yang gunanya adalah untuk mencari CX. Sudah untuk mencari CX. Nanti CX ini mencari. Oke. Baik. Sudah? Kita masukkan. Jadi, fungsi X, Y sama dengan... N-nya tadi berapa N-nya? Tadi N-nya adalah... Hello? N-nya adalah X pangkat 3 kurang X tambah 2, ya kan? X pangkat 3 kurang X tambah 2, Y, D-nya. Tambah 2, Y, D-nya. Tambah CX. Nah, ini kita selesaikan. Jadi, fungsi dua variabelnya sama dengan... Ini PDX-nya sering duji, ya. Atau bisa akan nanti yang lanjutannya lebih berat lagi. PD yang tidak esat dapat diesatkan. Bisa menggunakan 6 faktor integrasi U. Nanti, ya. Itu lanjutan ini nanti. Nah, ini kita integralkan. Karena, ya. Karena ini adalah diintegralkan di tatap D-nya. Maka X pangkat 3 kurang X. X pangkat 3 kurang X adalah konstant. Hello? Berarti ini kita pecah menjadi dua integral. Ini sama, ya. Integral dari X pangkat 3 kurang X, D-y ditambah integral 2, Y, D-y ditambah CX. Enak. Kita pecah. Ini konstanta. Bisa keluar enak dari integral? Karena bukan Y, kan? Nah, bisa keluar, ya. Jadi, fungsi dua variabel sama dengan sini. Kita keluarkan. X pangkat 3 kurang X. Integral dari D-y. Tambah. Nah, ini konstantannya apa nih? Dua. Dua dikeluarkan. Y, D-y. Tambah CX. Jelas nggak sampai sini. Oke. Jadi, fungsi X, Y adalah ini X pangkat 3 kurang X. Integral dari D-y apa? Y, kan? Integral dari X, X. Integral dari Y, Y. Integral dari Z, Z. Integral dari U, U, ya. Integral dari Y, Y. Hati-hati. Tambah. Hati-hati. Integral Y pangkat 1, D-y. Berlaku rumus tadi. Integral Y pangkat N, D-y. Ada rumusnya, D-y. Seper N plus 1. Seper pangkat plus 1. Y pangkat N plus 1. Nah, ada rumusnya tadi kan saya tuliskan. Hello. Ini. Ini kan rumusnya. Nanti ada Y pangkat N. D-y adalah sepa N plus 1. Y pangkat N plus 1. Tambah D. Kita langsung sini. Seper. Jadi, pangkat 1. Ini Y pangkat 1. Seper 1 tambah 1, 2. Y pangkat 1 tambah 1, 2. Ya. Oke. Tambah CX. Nah. Ini boleh kita kalikan. Kita kalikan. Berapa? X pangkat 3Y. Min XY. Ini. Setengah kali 2. Satu. Tengah plus Y kuadrat. Tambah CX. Nah, ini sebenarnya fungsi. Sebenarnya yang kita mencari ini. Ini yang sama dengan 0. Yang saya kurung kotak kuning ini. Tetapi CX-nya kan belum tahu. Ya enak. CX-nya harus kita cari. Nah. Kita turunkan lah. Lihat di atasnya. Ada 2F berdua emang nih. 2F berdua emang. Maka ini kita turunkan. F terhadap X. Jadi kita diperensiakan. F ini. Terhadap. X. Ya enak. Kan do F berdua emang. Do F berdua emang. Kita turunkan. Jadi. Do F. Berdua emang. Itu yang sama dengan apa tadi? M. X pangkat Y. Jadi sama dengan. Ingat. Kalau diturunkan terhadap X. Anda lingkarilah. X-nya. Lingkari. X. CX. Termasuk CX ya. Berarti. Y adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Nah. X pangkat 3 turunkan berapa? N. 3. Kali X pangkat. N-1. 3 pangkat 1. 2 enak? Jadi SMA. Dapat ya. Nah. Kali konstanta pengalinya adalah Y. Min. X turunannya berapa? 1. Kali konstanta pengalinya. Y. Atau min Y. Ditambah. Nah. Y koraknya konstant. Bukan fungsi X. Maka ini turunannya adalah 0. CX diturunkan. C aksen X. Ini sama dengan apa? Nah. Ini dia nih. Ini ke sini. Ini sama dengan. M. X koma Y. Enak kan? Do F per do X. Sama dengan M. X koma Y. Do F per do X. Sama dengan M. X koma Y. Kan? X koma Y-nya ada. Tuliskan selanjutnya. Kemudian coret yang sama kiri kanan. Maka dapatlah CX. C aksen X. Kemudian ini dulu. Ada pertanyaan gak? Ya ini belum seberapa ya. Mesti dasar. Yang agak bersedikit. Yang di fata integrasi. Gimana-mana teknik. Itu pasti belajar ODI. Ordinary Differential Equation. Pesaman Differential Biasa. Atau singkat PD. Oke. Nah ini tinggal apa nih? 3 S koma Y. Kita tulis di sini ya. 3 S koma Y. Terus. Min. 1 kali Y. Min Y. Tambah C aksen X. Min Y. Tambah C aksen X. Itu sama dengan. Nah. M. M-nya berapa? 3 S koma Y. Min Y. Ya enak. Apa yang terjadi? Y di kanan ada yang sama. Min Y sama. Soret kan? Maka tinggal apa? C aksen X. Nggak ada. Nggak ada tuh. 0. Nah itu yang bahayanya. Kalau C nya. Jadi menurut saya lebih enak gini ya. Nah. Dapat ini. Baru carilah CX. Berapa konstanta X nya? Sama dengan integral C aksen X. DX. Sama dengan integral 0. DX. Kalau dia integralnya. Apa? Integral. Sifat umum. Nggak ada agar batas. Ini hasilnya adalah konstanta. Tapi kalau dia ada agar batasnya. Nanti Anda belajar di. Laplace transform. Atau transformasi Laplace. Agar batasnya ada 0 sampai tak hingga. Dari integral 0. DT. Hasilnya adalah 0. Jadi C nya itu diganti 0. Paham maksudnya? C kan bisa termasuk 0 kan? Ya. Kalau integral tertentu. Konstanta C itu adalah 0. Tetapi tak tentu. Umum. Universal. C saja. Upsan. Oke ya. Baru Anda jawab sini. Solusi. Umum. Bede. Solum. Ini istilah dari. Istilah dari Profesor Andi Handali. Solusi umum PD adalah. Fungsi X, Y. Sama dengan 0. Bukan C ya. Walaupun. Kadang kalanya. Orang buat. Sering pakai C juga. Oke. Dapat ini. Masukkan lah. Tadi kita salin. Fungsinya apa tadi? Di atas. Ini ya. X panggap 3 Y. Eh. Ya. Bukan ini. Ini yang. Terambah. Sini. Sini. Sorry. Ini ya. Fungsi S, Y adalah. X panggap 3 Y. Ini enak. X panggap 3 Y. Kurang X Y. Tambah Y kodran. Jadi itu kan. Jadi kita. Tulis. X panggap 3 Y. Dikurang X Y. Ditambah Y kodran. Tambah Y kodran. Tambah CX. Tambah Y kodran. Tambah CX. Sama dengan 0. Nah. Yang kita ganti. CX nya dengan. C. Betul enak. Dan CX sih. CX nya ganti dengan. C. Betul enak. Sehingga. X panggap 3 Y. Dikurang X Y. Ditambah Y kodran. Tambah C. Sama dengan. 0. Inilah. Solusi umum. Jadi kalau ada mengandung C. Itu disebut. Solusi umum. Kalau C nya hilang. Solusi aja. Solusi PD. Nah. Sekarang sama enak jawabannya. Mengenai cara pertama tadi. Halo. Bagaimana tadi. Sama tadi. Ini yang pertama tadi kan. Loh 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 loh. Nimpa dia. S panggap 3 Y. Tak kora S C. Tambah di kora C. Jangan yang terakhir ini. Ini tidak. Tersama. Iya. Tidak terekam nih. Tidak terekam sini ya. Dan keluarnya kita. Pasti ada hilang. Jadi. Kita harus. Save dulu. Save. Sudah ditutup. Ingat kan saya. Harus di. Share. Kalau tidak di share. Nah. Terjadi seperti itu. Suaranya ada. Gambar apainnya. Tulisannya tidak ada. Kosting kali gini ya. Tidak tahu penyakitnya ini. Oke. Ini sudah hilang. Kita panggil lagi. Ya. Dipanggil lagi. Ingat di share. Nah ini harus di share dulu. Ini sharenya akan hilang nih. Share. Ini. Ini window. Ini dia. Tunggu satu. Tunggu satu hari. Nah baru. Kita buka lagi. Pasti hilang. Yang bagian depan. Benar gak? Hilang kan? Pasti hilang. Jadi ini adalah. S panggat tiga. Dari apa? Kalau kita lihat. Di atasnya. Kurang X Y. Kurang X Y. Tambah Y kuadrat. Ditambah CX. Entah gak? Sama dengan 0. Ini dia kan. S panggat tiga Y. Kurang X Y. Tambah Y kuadrat. Tambah CX. Sama dengan 0. Kemudian. C. CX nya itu C kan? Diganti sini kan? Diganti ini. Ini kan CX ya. Jadi X panggat. Tiga Y. Kurang X Y. Ditambah Y kuadrat. Ditambah C. Sama dengan 0. Inilah. Solusi. Umumnya. Seperti dulu. Sampai sini. Ada pertanyaan. Saya lihat. Anda jadi jenuh gitu ya. Are you boring? Tapi ini. Ini masih ringan ya. Kalau belajar. Apa? Facial defensive equation. Tiga pulus. Berikut ya. Itu lebih berat lagi nih. Ya ini. Ya. Pasti bertingkat. Lalu teknik. Pasti belajar. ODI dan PDI. PDI-nya bukan pas. Bukan produk desainnya. Dari apa? Partial differential equation. Partial differential equation. Kebetulan singkatannya sama. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Saya contohkan satu lagi yang ada trigonometrinya. Yang trigonometrinya ya. Oke. Sampai ya. Ini kan fungsi ajabar. Sekarang fungsi trigonometrinya ya. Soal. Kita namakan yang disini soal nomor 4 ya. Depen apa-apa. Kondiwa aja. Jadi. Kali cosinus. Berapa ya? Cosinus X. Ditambah satu. Dikali DX. Ditambah dengan. Sin X. Sin X D. Sama dengan 0. Sin X ini. Menurut boleh. Nah berarti. Yang depannya apa? Coefficient X. Dinamakanlah M. Kemudian. Coefficient. D Y. Di depan tandaannya. Min. Kalau ada min ikut ya. Ini ikut tandanya. Tapi ini kenda plus ya. Kalau min pengaruh ya. Ini N X, Y. Jadi M X, Y nya. Sama dengan Y kali cos X. Ditambah satu. Sedangkan N X, Y nya. Sama dengan sin X. Itu jelas. Jangan tegang. Jangan tegang. Belajar ini. Kalkulus itu ya. Nah kita untuk membuktikan dia beda ekstra. Pakai apa ya? Do M per do Y. Harus sama dengan do N per do X. Oke. Halo Boy. Ada nanti gak banyak terangan? Kalau ini berkaitan ya. Soalnya tidak penyelesaian ini. Rata-rata menggunakan integral. Ya kan? Ya tadi nampak integral semua kan? Jadi hubungan ke K1. K2 itu pasti. ODI pasti menggunakan integral pada K1. Differensial gak? Eh turunan parsial. Turunan parsial gak dipakai. Jadi berkaitan. Nah ini kita cari apa? Do M per do Y. Di sini kita cari. Do N per do X. Kalau kita cari. Do M per do Y. Lingkarilah Y-nya saja. Kalau do N per do X. Lingkarilah X-nya saja. Berarti sin X ya. Jangan X-nya. Tapi sin X. Oke. Nah turunan Y berapa? Oke. Satu. Cos X adalah konstanta pengali. Satu turunan berapa? Konstant. Nol. Iya kan? Jadi hasilnya apa? Cos X. Satu kali cos X. Cos X. Turunan sin apa? Cos X. Sama gak? Sama gak? Do M per do Y dengan do N per do X? Sama-sama jawabannya. Cos X. Sama kan? Maka kita jawab sini. Dari do M per do Y. Sama dengan do N per do X. Berarti. Pd-nya adalah pd. Pd-exat. Ini. Anda mau tahu jenisnya. Cara gitu. Cari do M per do Y. Cari do Y. Kadang-kadang. Soal itu juga pd-homogen. Dia juga pd-exat. Lebih mudah kita selesai dengan pd-exat. Daripada pd-homogen. Anda yakin gak? Mau coba? Saya cari dengan pd-homogen. Saya cari dengan pd-exat. Lebih pendek mana? Lebih pendek pd-exat. Oke. Kalau saya disuruh pilih. Bisa dua cara. Pd-homogen dan pd-exat. Saya pilih pd-exat. Kenapa? Karena pd-homogen itu panjang. Misalkan. Z adalah Y per E. Ingat gak? D. DZ sama dengan apa. Itu. Masuk-masukkan. Di dalam pd-homogen. Pasti ada pd dengan variable dapat dipisahkan. Ya kan? Panjang. Oke. Ya. Pd itu pesaman diferensial. Bukan. Pd itu pesaman diferensial. Berarti salah, salah, salah. Singkatannya. Pd itu adalah pesaman diferensial. Kalau sebetulnya. Yang lebih lengkapnya adalah pd-b. Pd-b. Pesaman diferensial biasa. Saya gak tahu mengapa orang hilangkan B-nya. Sampai buku yang saya tulis pun itu. Yang saya kirim ke Anda. Gak ada kata biasanya. Padahal draftnya yang dia kirim ke saya. Itu ada kata biasanya. Kan bingung sih. Dibuang sama. Nama penerbit yang dari BINUS. Jadi bahasa Inggrisnya ordinary differential equation. Ordinary itu kan biasa. Satu lagi. Pd. Pd adalah partial differential equation. Jadi pd itu yang differential equation. D. Jadi ODE PDE. ODE ordinary differential equation. PDE partial differential equation. Oke. Karena ini sudah pd-exak. Sekarang saya tanya Anda. Mana mudahnya kita kenalkan. Yang depan atau yang belakang. Eh. Yang pendek kan sineg. Iya gak. Pasti kita pilih yang belakang kan. Nah pakai rumus yang belakang. Jadi dalam ujian jangan. Buat dua-duanya. Usah salah satu aja cukup. Tetapi kita cari yang singkat. Ya. Gitu. Itu tricknya. Jadi kita cari yang. Yang pendek adalah yang belakang. Berarti N. Jadi cara kedua kita pakai. Ya. Cara keduanya adalah fungsi. X, Y adalah integral N. Ya N ya. X, Y. DX. E. DY ya. Tambah konstanta. Konstanta. Kalau ini DY apa sih? Boleh. Nah sama lah. Kalau DY. EX. DX. Y. Jangan sama ya. Pasangannya. Sebutnya pasangan. Kemudian apa hubungannya? Hubungannya itu diturunkan dari F. Diturunkan. Turunan pasial. Dari F terhadap. X. Apa itu? Turunan F. Terhadap. X. Maaf. Kenapa pakai DO? Kena dua variable. Kalau satu variable pakai D. D, F, D, E. Ini kena dua variable. Ini sama dengan apa? Pasangan dari M. Pasangan dari M apa? M. Ya N? Pasangan dari ini adalah M. Nah baru kita masukkan lah. Jadi fungsi X, Y. sama dengan integral N-nya apa tadi? Soalnya N-nya adalah sin X. Adalah sin X. Sin X. DY. Ditambah CX. Karena ini integral DY. Berarti sin X ini konstan gak? Berarti boleh keluar. Iya kan? Boleh keluar kan? Berarti ini boleh keluar ya. Yang ini boleh keluar. Jadi fungsi. Dari dua variable ini. Adalah sin X-nya konstan. Boleh keluar. Sin X. Kita keskurung aja ya. Integral DY. Ditambah CX. Jadi fungsi X, Y. Sama dengan. Sin X. Integral DY. Apa? Y. Iya kan? Ditambah CX. Atau Y-nya menetak di depan boleh. Menetak belakang gak boleh. Kalau menetak belakang gak usah dikurung sin-nya. Betul gak? Kalau menetak di depan gak usah. Y kali sin X. Boleh. Nah sekarang. Ini. Yang hubungannya ini apa? Hubungannya. Do F per do X adalah M. X, Y. Cari ini. Disini kita cari. Oh ya ini yang fungsi yang kita mencari itu ini. Ini yang T. Ini yang fungsi yang kita salin. Yang kita mau cari disini adalah. Yang syaratnya ini. Do F per do. Turunan pasial F terhadap. X. Berapa? Diturunkan terhadap X saja. Jadi yang kita turunkan sin X. Dan konstanta X. Tengah. Yang ada X ini saja. Y. Konstanta pengali. Ikut sebagai pengali. Kalau dia sendiri. Konstanta. Nol. Nah. Karena ini Y ini konstanta pengali. Ikut sebagai pengali. Berarti ini turunannya berapa? Turunan sin apa? Post X. Kali Y. Ditambah. Nah. C X diturunkan. C asen X. Halo. Ya. Ya. Sudah paham nih. Ini sama dengan apa? Halo. Sama dengan. Ini di atas nih. Do F per do X adalah. M X, Y. Nah. Kita salin nih. Ini boleh gak? Y nya di depan. Y nya letak di depan gak? Y kali cos X. Boleh. Ditambah. C asen X. Sama dengan M. M X, Y nya apa tadi? Halo. M nya apa tadi? Kita lihat. M nya. M nya adalah. Y cos X tambah 1 kan? Y kali cos X tambah 1. Terus nih. Y. Kali cos X. Aduh ma. Apa lagi ini? Y dari cos X tambah 1. Iya gak? Tadi benar ya. M nya. M. S koma Y nya. Y cos X tambah 1. Nah. Disini anda. Kiri kanan. Ada Y cos X. Kiri kanan sama. Coret. Tinggal apa? Tinggal lah. C asen X. Sama dengan. Satu. Sudah. Jelas? Sudah sulit kan sebetulnya? Ketematik itu. Memang kelihatannya. Kadang-kadang kompleks. Tapi. Kalau anda ngerti. Teliti. Jadi bukan mengerti aja. Harus teliti lagi. Ngerti tapi. Tidak teliti. Ya salah juga. Nah. Itu yang menjadi masalah. Nah. Kalau C asen X tahu. Apa yang kita cari? C X. Cos x nya. Berapa cos x nya? Maka. Cos x. Cos x. X. Adalah. Integral. C asen X. D X. Sebenarnya. Integral. C asen X nya berapa tadi? Satu ya. Kita masukkan. Satu D X. Integral satu D X kan. Integral D X. Berapa Integral D X adalah? X enggak? X tambah C enggak? Adalah. X ditambah C. Integral D X adalah? X ditambah C. Nah. Soalnya dapat C. Ini baru solusi. Umum. BD. Adalah. Fungsi. X, Y. Sama dengan. Nol. Nol. Nah. Salih. Yang fungsinya tadi itu mana fungsinya tadi? Yang kuning nih. Yang kotak. Apa nih? Fungsi X, Y ini adalah. Sin X kali Y. Atau Y kali sin X. Boleh ya. Sin X kali Y. Sin X. Kurung kali Y. Sin X kali Y. Ditambah CX. Ditambah CX. Sama dengan nol. Nah CX-nya ini. Baru dapat. Ini boleh dibalik ya. Sin X kali Y adalah Y kali sin X. Ditambah CX. CX-nya adalah ini. X tambah C. Selesai. Inilah jawabannya. Integral DX berapa? Integral Nol-nya dapat C. Jadi. Jangan salah pengen. Kalau Y sama dengan X. Apa sorry. C. C ya. Maka Y aksen adalah nol. Betul nggak? Tetap. Kebalikannya. Integral Nol adalah C. C. Nah. Integral DX adalah X. X kan. Tambah C. Tambah kosanta itu maksudnya. Ya. Integral DX. Kan ini DX nih. Integral DX adalah. Jadi. Asi akhirnya adalah Y sin X. Ditambah X. Ditambah C. Sama dengan nol. Itulah solusi umum PD. Jadi. So far. Nggak ada. Tengah. Oke. Nah. Kalau nggak ada. Maka saya akan masuk ke. Apa sih? PD. Eh. PDX yang. 6. Patut dekrasi. Soal latihan Anda itu. Sudah saya jawab semua. Jadi maksud saya itu. Anda coba kerjakan. Nanti Anda. Latihan ya. Maksud saya. Bukan disalin. Tapi Anda kerjakan dulu. Salah. Nggak apa-apa. Dilihat lagi. Tujuannya itu. Jadi seolah itu. Buku itu. Berada jawabannya. Kunci jawabannya. Kunci lah nih. Solusinya lengkap. Tujuannya supaya Anda. Oh salah saya di gimana. Kelihatan gitu. Tugas nanti dikirim. Nanti saya kasih. Adres email. Apa. Bukan email. Google Drive. Dikirim ke sana. Oke. Tapi tulisan tangan. Saya enggak mau diketik. Kalau ketik. Tulserang ya. Blok. Langsung kan yang cetakannya. Pindahin itu sama krisis. Itu namanya. Nyontek. Sebaiknya. Ya. Jujurnya. Harus latihan Anda. Kulis coba. Oke. Nah. Janti lagi kita masuk. Ini sudah contohnya ya. Hati-hati-hati-hati-hati-hati banyak soalnya. Dan sudah dijawab juga ya. Sudah. Saya sebentar lagi masuk dengan. PD yang dapat. Dieksakkan. Atau PD yang tidak eksak. Dapat dijadikan eksak. PD yang dapat diubah menjadi PD eksak. PD yang tidak eksak dapat. Ini. Jadi PD lamanya MN. Nanti PD barunya PKI. Jadi dipakai simbol yang beda ya. PKI. Saya ikut dulu. Nah. Oke. Sudah? Kita lanjutkan ini topik lanjutannya. PD yang dapat diubah menjadi PD eksak. PD yang dapat diubah. Kata ubah yang benar ya. Orang sering salah rubah. Rubah itu nama binatang. Apa itu? Serigala ya. Rubah kan. Dirubah. Nggak tahu itu mungkin kesalahan selangnya. Diubah sebetulnya. Bukan dirubah ya. Diubah. Diubah. Diubah menjadi PD eksak. Jadi sebelumnya bukan PD eksak ya. PD eksak. Jadi PD yang dapat diubah menjadi PD eksak. Jadi sebetulnya. Ini ada PD lama. Ini ilustrasinya ya. Ini PD lama. M X, Y, D, X ditambah dengan N, Y, D, Y sama dengan 0. Ternyata. Do M per do Y nya tidak sama dengan do N per do X. Seperti ini. Bukan. Bukan PD eksak. Dan tak sama kan bukan PD eksak. Ya. Bukan PD eksak. Kemudian PD baru. PD lama tadi. Dikali dengan faktor integrasi. Dikali dengan U. U itu adalah yang disebut faktor integrasi ya. Faktor integrasi. Integration faktor. Integrasi. Menjadi. U M X, Y D X ditambah U kali N X, Y D Y. Sama dengan 0. Nah. U N. X, Y. Dan U N. X, Y. Itu dibalang jadi P key. Ya. Itu menjadi. Ini P X, Y. Kali DX. Ditambah. Key. X, Y. D Y. Sama dengan 0. Inilah PD yang baru. Ini PD yang lama. Ilustrasinya tahu ya. Jadi PD lama itu ternyata bukan PD eksak. Kemudian. Saya kalikan dengan faktor integrasi. Berjadilah PD baru. PD baru itu saya namakan. P S, Y D X. Tambah Q S, D D Y. Pasti nanti kita uji. Bahwa. PD yang baru itu PD eksak. Berarti DO P per DO Y. Harus sama dengan DO Q per DO E. Berarti disini syaratnya nanti. DO P per DO Y. Pasti sama dengan DO Q per DO E. Inilah. Pasti PD eksak. Kalau tidak eksak. Itu ada something wrong. Pasti ada sesuatu yang keliru. Jelas ya. Nah sekarang bagaimana saudara-saudari bisa mencari faktor integrasi U-nya. Bagaimana caranya. Itu yang. Bagaimana kita mencari faktor integrasi U-nya. Ada 6 faktor integrasi. Ada 6. Oke. Jadi. Dimulai dengan. Ternyata PD itu bukan PD eksak. Kemudian. Dengan kita mencari faktor integrasi U-nya dapat. Kita kalikan pada PD yang lama. Jadilah PD yang baru. Dan PD yang baru itu kita respect lah. Apakah dia adalah PD eksak. Dengan DO P per DO Y. Sama dengan DO Q per DO E. Baik. Kalau sudah. Belum. Belum ya. Maka. Saya jelaskan. Ada 6 faktor integrasi. Cara mencari faktor integrasi. Cara mencari fungsi. Mencari fungsi. Mencari fungsi. U-nya. Fungsi dari faktor integrasi. Lampangnya adalah. Ini adalah U. Oke. Yang pertama. Oh sebelumnya sorry. Oke. Ada yang belum. Sorry. Nanti ini. Faktor mencari faktor integrasi itu ada 6 cara. Tapi kita harus tahu dulu. Hubungannya. Pesaman patut integrasi itu apa. Kan belum ada pesamannya kan. Nah kita cari dulu. Dari mana kita cari. Halo. Halo enggak. Seperti yang tadi sebetulnya. PD yang lama. PD yang lama adalah. M. X. Y. X. Ditambah dengan. Eh sorry. Ditambah dengan. N. X. Y. D. Sama dengan 0. Ternyata PD yang lama ini. Tidak. Apa. PD yang lama. Bukan PD yang sama. Iya kan. Ini ternyata. Do M per Do Y. Tidak sama dengan. Do N per Y. Diulang lagi ya. Ini bukan. Bukan. Bukan PD esat. Kemudian. PD yang lama tadi. Dikalikan dengan. Fato integrasi. Dikalikan. Dengan. Fato integrasi. Oke salah. Dikalikan dengan. Fato integrasi U. Ya. Fato integrasi U ya. Lampang ya. Fato integrasi. U. Jadi U. Kali M. X. Y. D. X. Ditambah. U. Dikali N. X. Y. D. Ya kan. Yang ini adalah. PD yang. Ini PD yang baru nih. Ya. Ini PD yang baru. PD. Yang. Baru. Apa. Jadi P. P. X. Y. D. X. Ditambah. X. Y. D. Sama dengan. 0. Nah. Berarti. P. Y. Itu sama enggak. U. Kali M. X. Y. Halo. Sama kan. Ini yang. U. M. U. Kali M. Ini kita namakan. P. Ini kita namakan. P. Berarti. P. Y. Berapa. U. Kali M. Y. Q. X. Y. Berapa. U. Kali N. X. Y. Ya. Oke. Jadi. Lakulah. Bahwa. P. X. Y. Adalah. U. Kali M. Y. Dan nanti. Q. Q. Y. Adalah. U. Kali N. Y. Itu kan diambil dari. Dari sini kan kelihatan nih. Ini dua pesamaan. Ini nama yang barunya. Ini nama yang lama kan. Ini PD yang baru. Berarti. P. X. Y. U. Kali N. Y. Y. X. Y. 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 Supaya jadi PD yang esak kan. Secara-nya. Do P per do Y. Ingat tadi kan. Supaya menjadi PD yang esak. Ini. Ini. Do P per do Y. Sebenarnya do Q per do Y. Enggak. Nah. Jadi kita cari sini. Jadi dulu. Do P per do Y. Berapa. Berapa do P per do Y. Ini bentuk U V enak nih. U kali V. Betul enak. Ini bentuk U V enak nih. Nah. Turunan U V apa? Ada yang bilang. U asen V tambah. V asen U. Berarti paling gampang. U V tambah U V. Ujung-ujung aksen. Sama kan. Jadi. U V tambah U V. Ujung-ujung. Aksen. Ya kan. Rumus U V. Baik. Jadi. Berapa do P per do Y-nya. Sama dengan. U aksen U aksen itu apa? U aksen itu artinya turunan U terhadap Y. Ini per do Y ya. Karena per do Y ini terhadap Y. Kalau per do X terhadap X. Jadi ini artinya do U per do Y. Itu enak. Ya. Do U per do Y. Oke. Kemudian. Dikali. Kan ini U aksen. V nya apa? V nya M X, Y. Ya. Ditambah dengan U nya. Adalah U. Kemudian. V aksen nya. Apa tuh? Do M per. Turunan M terhadap Y. Ini kan terhadap Y semua nih. Do M per do Y. Paham gak misalnya? Gimana? Do per do Y. Harus aja. Tadi sekarang diturunkan terhadap Y. Ya. Diturunkan terhadap Y. Berarti terhadap Y. Ya. Terima kasih. Semuanya harus terhadap Y. Kalau do P per do Y. Terhadap Y semua. Kalau do. Ki per do X. Terhadap X semua. Ya. Oke. Nah ini kena. Nah ini kena. Tidak cukup sini ya. Tepasar. Tidak salin dulu. Ki. Ki X koma Y nya berapa? U kali. U kali N X koma Y. Nah. Do Ki. Per do X. Sama dengan. Sama kan? Ini dianggap. Ini adalah apa? U. Ini adalah U nya. Ini adalah V nya. Sesuai rumus apa? U. Aksen V. U V tambah U V. Ujung-unjung aksen. Ya kan? Saya tidak tahu. Guru. Mungkin sama ya. Sampai saat ini. Di SMA diajarkan. Saya berarti di sama juga. U V itu nanya apa? U aksen V. Apa? U aksen V plus V aksen U. Padahal lebih gampang. U V tambah U V. Ujung-unjung aksen. Itu juga U per V. Apa? U aksen V kurang V aksen U per V korat. Padahal U V kurang U V. Ujung-unjung aksen per. Kurang ya. U V kurang U V. Ujung-unjung aksen per. Penyebut pangkat dua. Ini mudah. Jadi. 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 Do Ki. Ya. Do Ki. Per do X. Sama dengan. U aksen tuh. Ini. Tadak ada X nih. Berarti X semua. Kalau tahu Y. Per do Y. Ya. Berarti disini adalah. U aksen. Do U. Per do X. Dikali V. V nya adalah N. X koma Y. Kemudian. Apa? Ditambah. U nya. U. V nya aksen. Artinya turunan N. Terhadap X. Jelas pas ini? Nah. Menurut. Pd baru ini. Ini. Harusnya. Dia pd exact. Harusnya pd exact. Berlakunya secara apa? Bahwa do P per do Y. Sama dengan do Ki. Berarti gak? Ya. Jadi. Pd yang baru. Pd yang baru tuh tadi apa? PX koma YDE. Ditambah. Ki X koma YDE. Sama dengan nol. Ini pasti pd exact. Nah. Dia ada pd exact apa? Dia ada pd exact. Adalah do P per do Y. Kalau bedanya P Ki. Pakai P ya. Kalau MM. Pakai MM. Ya kan? Do P per do Y. Sama dengan do Ki per do X. Jelas? Nah salin. Tadi asal do P. Do P per do Y mana? Ini. Do U per do Y. Do U per do Y. Kali M. Oke. Kita singkat aja ya. S koma Y ini gak bisa tulis. Kali M. Kemudian di. Di apa? Kali M. Ditambah dengan U kali. Turunan M. Terhadap Y. Satu lagi. Sama. Do U per do X. Dikali N. Ditambah U kali. Turunan N. Terhadap X. Sekarang. Dikumpulkan. U dengan U. Ini ada U nya. U itu apa? Fatoh integrasi ya. U itu adalah fatoh integrasi. Ini kita kumpulkan. Kita pimpin. Berarti. Dikumpulkan di luas. Sebelah kiri. Jadi. U. Do M. Per do Y. Dikurang. U. Do N. Oke. Oke. Do M per do X. Iya betul. Do N per do X. Sama dengan. Do. Ini kita susun ya. Ini boleh gak? Do U per do X kali N. Sama gak? N kali. Do U per do X. Kemudian yang ini. Ini kita pindahkan dari min. Do U per do Y kali M. Di balik apa namanya? M. Kali do U per do Y. Paham gak sih? Tujuannya nanti. Gampang ingat ya. Nah ini sama-sama U. U nya bisa dikeluarkan gak? U nya kita keluarkan. U nya kita keluarkan. Jadi U. Kali. U kali do M per do E. Do M per do Y. Dikurang do N per do X. Sama dengan. N. Kali. Do U per do X. Dikurang. M. Kali do U per do Y. Ini adalah pesaman dari. Pesaman. Ada gangguan? Nggak ada. Ini ada. Ini yang pesaman faktor dekrasinya ini. Nah. Dapat rumus ini. Formula ini. Cara ingatnya gimana? Tau gak? Anda tahu syarat PDS apa? Do M per do Y. Sama dengan do N per do X. Sama dengan ganti min. Jangan terbalik ya. Kurung. Kali pantor dekrasi U. Oke. Kemudian. Yang belakangnya ini N ya. Yang. Jangan do nyelek. N. Di kurang. Belakang. Kurang depan. Oke. Belakang. Kurang depan. Ini N kurang M ya. Belakang kurang depan. N kurang M. Kemudian sini kali do U do U. Kali do U do U. Nah. Di bawah N apa? Di bawah N. Do E. Di bawah M. Do Y. Jadi. Itu cara ingat nih. Seperti yang terhadapnya lah. Cara ingat. Lebih mudah gak gitu? Halo. Ya. Cara ingatnya gitu. Jadi. Coba sekali lagi. Ini sudah ada di sini ya. Sekarang. Kita lihat di sini. Apa secara PDSA? Do M per do Y. Sama dengan. Do N per do X. Sama dengan. Kita ganti. Min. Kemudian dikali dengan. Fator integrase U. Atau integrase U. Nah. Terus. Sama dengan. Ini apa? Yang belakang kurang depan. Ini N ya. N dikurang M. Dua-duanya kali do U do U. Sama do U do U. Di bawah N nya apa? Ini kan N ya. Di bawah N apa? Do X. Ini sih do X. Di bawah M. Do Y. Ini sih do Y. Selesai. Ini kan. Dampak kan ini kan ya? Ini bukan diajar. Ini saya coba-coba cari gitu. Cara yang mudah. Bukan diajarkan saya begini. Tidak. Tidak ada yang lajarin. Oke. Nah. Dari sini lah. Nanti kita bisa. Mencari. Matuk integrasi nya itu. Ada fungsi X saja. Fungsi Y saja. Fungsi X Y. Fungsi X tambah Y. Fungsi X kurang Y. Fungsi X korang tambah Y korang. Ada enam bentuk. Enam cara. Oke. Jadi kita mulai. Yang pertama adalah. Jika. Do M per do Y. Dikurang. Do N per do X. Mungkin Anda bingung nih. Langsung ini ya. Oke. Beda sedikit. Ini saya dulu. Ini baru kesimpulannya. Bermuda. Oke. Yang pertama kita ambil. Fato integrasi nya adalah. U X. Artinya apa? Mempunyai. Fato integrasi nya. Mempunyai fungsi X saja. Oh artinya. U sering U X. Artinya. Fato integrasi nya. Fungsi X saja. Oke. Kemudian dari sini. Berapa. Do U per do X. Dan berapa. Dan berapa. Do U per do Y. Ini pakai logika ya. Halo. Berapa. Do U per do X. Dan berapa. Do U per. Do U per. Hari ini sudah minggu kedua baru ya. Berarti pertemuan ketiga atau empat ya. Oke. Tanggalnya ada sih. Tanggal 21 betul. Ya. Baik. Coba lihat. Kalau U sama dengan U X. Turunan U sama dengan X apa? Halo. Terus satu variable pakai D ya. Kalau dua variable pakai do. Turunan U terhadap X. Turunan U terhadap X. Apa? Jawabannya. D U per D X. Ya enak? Halo. Kemudian. Turunan U terhadap Y. Ada enak ya di sini? Nggak ada. Berarti. Mau. Ini dimasukkan ke dalam. Formula integrasi tadi. Coba kita masukkan. Ya. Jadi yang diketahui itu ini. Tadi kan. Foto integrasinya. Adalah. U adalah U X. Artinya apa nih? Foto integrasinya mempunyai fungsi X saja. Hanya fungsi X saja. Ya. Oke. Jadi kita. Menggunakan. Lagi lagi. Kita salin. Foto integrasinya. Apa tadi? Caringannya. Do. Cara beda esa. Do M per do Y. Kurang do N per do X. Sama dengan. Ini dikati min. Dikali pato integrasi U. Sama dengan. Belakang. Kurang depan. N. Kurang M. Ini kali do U do U. Nah. Dibawah N apa? Do N. Dibawah M. Do Y. Rumusnya. Cari belajarnya gitu ya. Oke. Ini dimasukkan lah. Ini adalah. Apa tadi? Ini adalah formula untuk mencari fator integrasi U. Nah sekarang sustitusi. Ini tidak berubah nih. U kali do M. Per do Y. Dikurang do N. Per do X. Sama dengan. N kali A. Berapa do U per do X tadi? Halo. Do U per do X ini berapa? D U per D. Berapa turunan U. Tidak ada. E kan do U per do X. Sama dengan D U per D. Mengapa pakai D? Karena satu variable. Nah disini. D U per D. D U per D. Kurang bagus. Jadi D U per D. M kali D U per D Y berapa? Nol. Nol. Nah ini kali nol kan hilang ya. M hilang gak? Kasih warna lainnya. Warna hijau. Nah. Kemudian ini kita. Mau cari D U per U. Berarti si U ini. Turun ke bawah gak? Tukar dengan. Si D yang naik atas. Betul gak? Si U nya turun ke bawah. Jadi D U per U. Si D X nya kali silang kesini. Dan N ini. Turun ke bawah. Dibawah. D U per do Y. Kurang do N. Do M per do Y. Kurang do N per do N. Lengkap gak? Lengkap gak? Halo. Kali silang itu kan bisa. Namanya kali silang. Yang ini. Ini kan ada pecahan gitu. Ada dua. Atau bisa kota gini ya. Atau sini. Ini kan sama dengan sini. Sama dengan. Disini ada D U. Disini ada. Apa? Do M. Per do Y. Kurang do N per do N. Betul gak? Nah. U nya tadi. Ada liat. U nya tadi. Turun. Silang. Silang kesana. Turun di bawah D U gak? Turun di bawah D U. Kemudian di D X nya. D X nya kali silang kesini. Kali D X. Ini sama. Ini kurung boleh nih. Oke. Kemudian. N nya. Turun di bawah. D M per do Y kurang do N per do X. Diturun kesini. Nah. Dari pemula. Untuk mencari patung integrasi. Dimana. Patung integrasi U nya adalah U sama dengan U X. Ini. Ini. Ini ya. Ini yang rumusnya. Berarti ini adalah. Atau dibalik. D U per U. Adalah. Do M per do Y. Dikurang do N per do X. Dibagi N. Kali D X. Sudah jelas? Inilah. Apa? Patung integrasi nya. Untuk. Untuk apa? Untuk U. U. Untuk U. U nya ada. Untuk U. Sama dengan U X. Artinya. Patung integrasi nya. Mempunyai. Mempunyai. Fungsi. X saja. Ya kan. U X. Sudah ngerti ini. Ini baru yang pertama. Kemudian. Yang kedua. Yang kedua. Kita ambil. U nya adalah. U Y. Artinya mempunyai. Fungsi Y saja. Ya. U Y. Mempunyai. Fungsi X saja. Maka. U. Sini cari. Do U per do X. Dan. Do U per do Y. Berapa? Ada tak fungsi X ini? Tidak ada. Berarti turunannya 0. Ya. Terus. U diturunkan U Y. Karena Y adalah satu variable. Hasilnya jadi. Pakai D. D U per. D Y. Jadi. Do U per do Y. Sebenarnya. D U per. D Y. Ya. Dapat ini kan. Nah. Kita masukkan ke dalam. Formula dari patung. Dikasi apa? Secara PDS apa? Do M per do Y. Sama dengan. Do N per do X. Sama dengan. Diganti min. Kurung. Dikali patung. Garsi U. Sama dengan. Belakang kurang depan. N kurang M. Ini kali do U. Ini do U. Per. Dibawah N apa? Do E. Dibawah M. Apa? Do Y. Nah. Jadi kan. Ini adalah. Pemula dari patung integrasinya. U. U patung integrasinya. Nah. Ini tetap. U kali do M per do Y. Dikurang do N per do X. Sama dengan. N kali. Do U per do X nya berapa? Nol ya? Kali nol. Dikurang do U per do Y nya. M kali. Do U per do Y nya. D U per D Y. Ya enak. Nah ini adalah. Nol. Oke. Nah ini terjadikan silang lagi. Sama. Yaitu. Ini min M nya yang turun ya. Min A nya turun ke sini. Terus U nya. Turun ke bawah. Dibawah U. Si D Y nya. Kali silang ke sini. Betul gak? Paham? Nah. Kita tulis di sebelahnya. Ya. Kita tulis. Jadi sini. T U. Di sini. Per kita ya. Di sini apa? Do M. Per do Y. Dikurang do N. Per do X. Per. Nah. Boleh dikurung gini. Nah. Tadi. U nya. Turun ke bawah. Jadi U. Terus ini. D. D Y nya dikasih silang sini gak? Betul gak? D Y dikasih silang. Min M nya. Ditarik lagi sini. Sudah jelas. Nah. Ini lah. Kalau kita balik. Ini kan. D U per U. Sama dengan. Do M per do Y. Dikurang do N per do X. Dibagi min M. Kurung kali D. Inilah. Fato integrasi. Fato integrasi untuk. U sama dengan U sama dengan UY. U sama dengan UY. Sudah jelas? Yang sudah absen. Yang sudah absen. Saya gak panggil lagi ya. Yang saya panggil yang kosong. Alicia Rahul Saputra. Kenapa gak? Hah? Forget? Tidak. Maksudnya Anda alasannya. Tidak absen tadi apa? Oh. Itu namanya. Bukan forget. Minus access. Connection fail. Oke. Itu Anda coba lapor. Itu ada salah apa. Iya. Pasal gak bisa terus? Sayangnya HP Anda mungkin bermasalah. Kemungkinan orang lain bisa kok. Anda gak bisa kan aneh. Ini ada sesuatu. Subsyndrom. Betul. Tapi HP Anda tuh yang. Ya sudah-sudah. And until. Magal. Memang gak masuk. Selama ini gak pernah masuk. Bahwa soal ini. Sudah. Jangan masuk. Tapi masuk. Ada masuk juga ya. Bisa-bisa gak ujian kalau dia. Gak bisa karena dibantu dosen gitu. Absen. Shailin. Felicia. Kenapa? Lupa. Oh God. Forget. Debbie. Leoni. Sama. Hah? Erol. Anu. Coba agar. Halo. Saya lagi mengajak. Sorry ya. Terus. Giosya. Mako. Bima. Ya. Ya. Ivan Adrian Putra. Di mana? Lupa dulu gak dia? Yusya. Mako 5. Jadi. Forget ya? Karena anda hadir tadi. Si. Siapa? Ivan? Sama. Sama. Okay. Terus. Yosepil. Gracia. Why? Hah? Boken. Aduh. Coba absen kedua jangan. Coba dites ya. Ada langsung. Waktu anda penyakit 10 menit ya. Vincent. Wijaya. Gak apa? Juta aja. Ya. Di. 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 Okay. Save. Kemudian. Ada session lock. Saya pakai session lock. Session lock. Di sini masih separable ODE. Kita udah jauh kan ni. Ini berapa nanti mungkin kita lebih banyak ke. Kalau ada aplikasi ni kita masuk ni. Kalau. Di. Dr. Fee. Ini. Sari. Sukses. Oke. Saya selesai yang ini. Ada istirahat. Tapi ingat jam. 10.20 sudah langsung dia kena waktu pendek. The soft time. So you must. Be careful. Oke. Silahkan. Selamat. Ini sesi. Lantikan lagi. Gak lagi. Tep. Hmm. Tep. Terima kasih. 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 Terima kasih.